Pelaksanaan kirap juara yang ditujukan sebagai bentuk sambutan dan apresiasi para pahlawan olahraga Indonesia yang berlaga di SEA Games 2023, mendapat kritik. Kirap juara yang berlangsung pada Jumat, 19 Mei 2023, itu dianggap cenderung mengistimewakan perlakuan terhadap para squad sepak bola tim Nas Indonesia ketimbang atlet-atlet cabang olahraga lain yang juga berkontribusi bagi prestasi Indonesia di SEA Games. Kritik itu dilontarkan perenang Indonesia, IGD Siman Sudartawa. IGD Siman Sudartawa yang meraih medali emas cabang olahraga, cabor, renang SEA Games 2023 nomor 50 meter gaya punggung putra, ikut menjadi bagian kirap juara. Adapun iring-iringan para juara SEA Games 2023 berlangsung dari kantor Kemenpora hingga patung panahan Gelora Bung Karno pada Jumat, 19 Mei 2023. Namun, kirap baru dimulai setelah tim Nas sepak bola U22 Indonesia tiba pukul 8.33 WIB dengan menggunakan bus double-decker milik Transjakarta. Situasi tersebut membuat Siman merasa tidak adil. Sebab, ia dan atlet lainnya menggunakan mobil karnaval untuk menyiapkan masyarakat. Saya beranggapan ini baru pertama mengadakan seperti ini selama saya 7 kali ikut SEA Games. Asian Games juga kayaknya tidak ada. Kalau Olimpiade ya karena itu kan memang kejuaraan paling tinggi di olahraga, kata Siman dikutip dari Kompas.com. Ini baru pertama jadi mungkin masih ada kelemahannya. Namun, untuk selanjutnya saya berharap lebih disetarakan lagi. Misalnya, mobil sama semua. Kami kan berjuang bersama, jangan terlalu dispesialkan ke salah satu cabor saja. Ungkap Siman Kami merasa tidak dihargaikan kami sudah datang awal sesuai waktu, disuruh menunggu, kami sama-sama berjuang kok. Medali juga sama-sama dapat, kenapa seperti itu? Terus pas waktu berangkat kok terjadi kesenjangan yang jauh, ungkap Siman. Terima kasih telah menonton!